Intro Ya, saudara beragam cara dilakukan sebagai bentuk solidaritas atas musibah yang menerjang Sulawesi Tengah. Teater Tonggak Taman Budaya Jambi menggelar aksi penggalangan dana dengan pertunjukan teatrikal. Di kawasan Car Free Day, kantor Gubernur Jambi, Minggu pagi. Sebagai bentuk solidaritas dan aksi kemanusiaan, Teater Tonggak Taman Budaya Jambi menggelar aksi penggalangan dana untuk para korban gempa tsunami Palu dan Donggala di kawasan Car Free Day, kantor Gubernur Jambi, Minggu pagi. Berbeda dengan aksi lainnya, penggalangan dana dilakukan dengan aksi teatrikal. Seniman pagung Teater Tonggak berdandan dengan kostum yang terbuat dari karung goni, botol minuman bekas dan tubuhnya diwarnai keemasan seperti layaknya patung. Terlihat berbeda dan menjadi daya tarik tersendiri di masyarakat agar termotivasi untuk memberikan donasi. Daya tarik sekaligus untuk korban bencana Palu dan sekaligus juga menarik daya tarik. Teman-teman di sini ada yang unik nih, dari emas dengan kostum yang dari bahan limbah. Ini sudah dipakai waktu Pauwai yang kemarin, Pauwai Jambi kemarin. Dan kami pakaikan lagi kenapa? Karena ini unik sih. Jadi orang-orang bisa lihat sekaligus bukan hanya memberi sumbangan donasi kepada Palu, tapi melihat kreasi adik-adik di sini untuk mengkreasikan bahan-bahan limbah ini dengan baju karung ini. Diharapkan dengan teatrikal yang ditampilkan, masyarakat Jambi dapat peduli terhadap korban gempa tsunami Palu dan Dunggala dan terhibur dengan aksi yang ditampilkan para pelaku seni teater ini. Hasil sumbangan nantinya akan dikirimkan ke korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.